Baiklah, selamat datang kembali di Jam Finansial Pada tanggal 17 bulan Februari 2021 Tepatnya pada hari ini, hari Rabu Kita sendiri melihat bahwa IHSG kembali mengalami koreksi Sebesar kurang lebih 1% Ya, mungkin kebanyakan dari kita tidak begitu menyukai apa yang terjadi pada hari ini Dan banyak yang mengatakan bahwa ini adalah petanda akan terjadi crash yang kedua Tepatnya di tahun 2021 Di mana saat ini, kita melihat sendiri bahwa ekonomi masih belum berjalan baik Begitu juga dengan vaksin Vaksin ini pun tidak dapat memastikan bahwa kita dapat terbebas dari virus corona yang melumpuhkan ekonomi dunia saat ini Selain itu, proses vaksinasi juga tidak dapat berjalan dengan begitu cepat Dan perkiraan butuh hingga 10 tahun ke depan untuk dapat memvaksinasi seluruh masyarakat di seluruh dunia Lalu bagaimana dengan pasar saham saat ini? Kita sendiri mengetahui atau mungkin ada yang masih belum mendengar berita membaca ataupun melihat laporan keuangan dari berbagai perusahaan Baik di Indonesia maupun di dunia Serta berbagai berita ataupun kabar yang datang di Wall Street dan di Indonesia ataupun di negara-negara lainnya Saat ini, jika kita lihat PE rasio atau suatu indikator yang sering digunakan untuk melihat apakah nilai perusahaan itu adalah murah atau mahal Saat ini begitu tinggi Begitu banyak perusahaan di Indonesia saat ini memiliki PE rasio yang begitu tinggi Artinya, ini merupakan harga yang mahal ketika membeli sebuah perusahaan Kita melihat setelah crash tahun 2020, harga saat itu mulai menaik Namun kemudian terjadi koreksi lalu meningkat dengan tajam Kira-kira pada bulan September sampai Desember Ya, jika kita lihat begitu banyak orang yang antusias untuk memasuki pasar saham saat ini Ada yang bilang bahkan monyet pun dapat membuat keuntungan di pasar saham Ya, begitulah analoginya Begitu banyak orang, begitu banyak orang-orang muda, begitu banyak pelajar Ataupun karyawan yang mulai masuk ke dalam pasar saham Dengan harapan dapat membuat keuntungan Seperti kebanyakan orang di luar sana Mereka melihat tetangga mereka membuat keuntungan, mereka pun ikut-ikutan Mereka melihat teman mereka membuat keuntungan, mereka pun tertarik Ya, itulah manusia Selama masih ada keserakahan dan rasa takut Maka, keres akan selalu menghantui di pasar saham Sekarang kita melihat bahwa ada berita yang datang dari luar Dimana mengatakan bahwa ada sebuah perusahaan bernama E-Hang Yang membuat drone-drone terawak Dan banyak dari mereka yang mengatakan bahwa laporan keuangan yang diaporkan perusahaan itu adalah palsu Sehingga harga dari saham itu pun melonjak turun Langsung turun Dan hal ini pernah terjadi di kasus Lehman Brothers Atau bank terbesar keempat di Amerika Serikat saat itu Yang menyebabkan krisis tahun 2008 Yang menyebabkan krisis pasar saham di tahun 2008 Dan banyak sekali investor ataupun pengusaha dan masyarakat di Indonesia Yang saat itu mengatakan bahwa 2008 adalah krisis yang mengerikan Ya, memang itu cukup berdampak Dan memiliki dampak pintu besar karena penunasa harga saham yang begitu drastis Sebenarnya kalau mau dikatakan IHSG Walaupun ini merupakan pasar saham Indonesia Namun kebanyakan saham di Wall Street Seperti SP500 ataupun Nasdaq yang berada di Amerika Serikat Itu ketika harga di sana jatuh Kebanyakan investor asing juga akan menjual kepemilikan saham mereka di IHSG Ya, karena itu mengapa IHSG dapat berdampak Berdampak ataupun boleh dikatakan sudah pasti terdampak jika terjadi krisis saham di Amerika Ya, itu adalah alasan mengapa semuanya bersaling berhubungan Oleh karena itu jika boleh kami sarankan Lebih baik saat ini jika Anda sudah membuat keuntungan Maka Anda sebaiknya menjaga portfolio Anda hanya sebesar 15% dari aset Anda Usahakan untuk membeli emas ataupun menyimpan cash lebih banyak Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi Apakah pasar saham masih akan baik-baik saja Ataupun pasar saham sudah mulai menunjukkan hal-hal yang tidak wajar Yang dapat menyebabkan krisis seperti di tahun 1929-2008 Ya, seperti krisis di saat itu Kita tidak pernah tahu bagaimana pasar akan bergerak Karena itu lebih baik kita berhati-hati dan terus berjaga Jangan sampai keuntungan yang kita dapatkan dari krisis di tahun 2020 Menjadi habis Karena kita tidak dapat mempersiapkan diri untuk krisis selanjutnya Seperti yang kami lakukan Kami mengatakan bahwa Dan kami memperlihatkan bahwa kami membeli saham demas dan esip Namun saham demas dan esip yang kami beli itu Hanya menggunakan 10% dari uang cash kami Kami hanya menggunakan 10% dari aset kami Karena kami masih berjaga-jaga Seperti yang kami katakan waktu itu Kami menjual seluruh Oh, portfolio kami Karena kami masih berjaga-jaga Pasal saat ini sangat tidak wajar Begitu cair, begitu mudah untuk turun, begitu mudah untuk naik Kita dapat melihat berbagai saham-saham di Indonesia Yang mengalami ARA atau auto reject atas dan ARB atau auto reject bawah secara berulang-ulang Kita lihat saja seperti saham antam, bris, film dan yang lainnya Atau KF atau dan lain-lain Oleh karena itu, kami sekali lagi sarankan kepada Anda Jangan hanya karena kita tidak ingin hal itu terjadi Maka kita memilih untuk tidak berhati-hati Ataupun tidak berjaga-jaga terhadap situasi yang akan terjadi di masa depan Seorang investor yang baik itu harus mampu untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan Melihat data dari pekembangan ekonomi saat ini Serta mampu menjaga atau mengelola keuangan darinya saat ini Baiklah, itu saja dari kami Sekian dan terima kasih Terima kasih